Oke guys, di video kali ini kita akan bahas untuk cara setting emblem dan buat Layla Nah Layla itu termasuk hero marksman yang pastikan setuju nih Heroin itu sepinanya sakit, tapi karena heroin itu gampang banget mati Dan kalau sekalinya serang musuh itu auto panik karena gak punya apa-apa untuk kabur Cuman ngandelin spell flicker yang gak seberapa itu Ya pastikan akan males buat pake hero ini Meskipun kalian pun juga pasti ngerasa heroin itu sebenarnya sakit banget Dan kalau kalian dapetin backup yang bagus pun Heroin itu sebenarnya potensinya gede banget untuk bersaing di meta sekarang Dari segi damage doang ya Tapi kalau udah liat dari hero-hero yang cuman diem doang Jangan kaki itu susah banget Ya hero ini memang kalah saing sih Jadi kita lupain aja itu Dan disini aku mau bantu kalian buat ningkatin damage-nya doang Karena untuk Layla disini mau kalian mau pake apapun itu Cuman hero ini ya intinya gampang mati lah Kita pakenya custom marksman emblem guys Nah custom marksman emblem ini bagus banget untuk Layla Karena Layla itu termasuk hero yang bisa kita boot untuk critical Nah disini dengan adanya atribut custom marksman emblem kalian tuh bisa dapetin attack speed 15% Adaptive attack 5% dan lifesteal 5% Dan kalian harus ingat ini tuh jumlah bentuknya persen guys Bukan satuan kayak di emblem assassin Nah bedanya apa bang emang kalau di emblem marksman semuanya kan bentuknya persen Artinya kalau kalian beli item yang misalkan nih attack speed maka attack speed kalian juga akan meningkat juga 15% Atau kalian beli item yang bisa meningkatin physical attack nih Maka physical attack kalian akan meningkat 5% Nah jadi seperti itu guys Maka kalau kalian pake emblem marksman dan kalian pake ice cloud Kalian pasti ngerasa lifestealnya akan terasa lebih tinggi dibandingkan gak pake emblem marksman Nah lalu nih kita setting untuk talent-talentnya Talent disini kita pakenya fatal Kenapa gak pake attack speed kan Bang katanya Layla itu bagus untuk attack speednya yang kenceng Oke karena kita disini udah dapetin 15% attack speed Dan kita bukan pake hero 1-1 Maka kita pakenya fatal Di fatal ini kita tuh bisa meningkatin critical chance kalian Dan pada saat critical gitu keluar Critical itu akan meningkatkan damage sebesar 10% Jadi kalian setiap keluar criticalnya akan lebih sakit guys Lalu untuk talent yang kedua Nah talent yang kedua disini ada 2 talent sih yang bisa kalian pake Dan kedua talent ini sebenernya punya plus minusnya masing-masing Untuk talent yang pertama weapon master Weapon master tuh bisa meningkatin damage kalian Dan itu damagenya dari equipment Talent emblem dan skill itu meningkatnya 5% Minusnya ya kalian gak bisa mempercepat item kalian yang pengen kalian jadiin Karena kalian gak dapet diskon Tapi yang kedua disini kalian tuh bisa cepat lebih Lebih cepat dalam pembelian item Karena kalian bisa dapet di diskon Tapi kalian gak dapet peningkatan damage Nah kalian tinggal pilih nih mau yang mana Kalau untuk aku sendiri aku lebih suka pake weapon master Karena efeknya memang kerasa banget guys Apalagi kalau kalian udah jadi 2 item Kalau untuk talent yang utama Nah talent utama inilah yang menurut aku banyak orang yang masih Bimbang ya mau pake hero apa Mau pake talent apa Banyak orang yang pake killing spree Tujuannya sebenernya bagus Biar lain-lain nih kau dapetin kill Dia tuh bisa dapetin generasi SP Karena mengingat hero ini tuh gampang mati Nah gak ada salahnya sih Dan tujuannya juga bagus Tapi kalian harus tau nih Ada talent yang sebenernya lebih bagus Dan lebih berfungsi Contohnya nih Quantum Charge Quantum Charge ini Kalau kalian lihat sebenernya mirip-mirip lah kayak killing spree Bedanya dia tuh Perluin cuman basic attack doang ke musuh Dan kodonya memang 8 detik sih cukup lama ya Tapi menurut aku Quantum Charge ini lebih berguna Karena dia bisa meningkatin movement speed dari Layla Yang kalian tau Hari ini cuman jangan kaki guys Sekali ketabrak link juga Ya mati Itu pun kalau flickernya gak kodron ya Jadi disini Kalian bisa pake susunan talent seperti ini Apakah ada susunan talent yang lebih bagus bang Untuk hero Layla Jawabannya masih belum sih Menurut aku talent ini Ini udah best combo banget untuk hero Layla Dan kalau kalian tanya Apakah bisa ngebuat Layla juga Lebih sulit untuk dibunuh Jawabannya juga enggak Tetap Layla ini hero marksman yang paling gampang banget dibunuh Halo battle spell Aku saranin sih pake aja flicker atau sprint Halo untuk build Nah build inilah yang menurut aku Ya harus kalian hafal sih Setidaknya kalian bisa screenshot video ini Atau kalian bisa share dulu lah ke temen kalian Mau cara kalian ngeser kayak gimana Dan intinya kalian harus hafalin dulu Kenapa karena aku yakin nih Kalau kalian cuma nonton doang Kalian coba-cobain Ya nginget-inget Nginget-inget kayak nginget-inget Ayam gitu Aku yakin pasti kalian lupa nih Oke untuk yang pertama Build pertama disini kita belinya Sepatu Sepatu tech speed Nah Sepatu tech speed ini Penting sih untuk Layla Buat DRB Di early game tuh Nuclear-in lumayan ngebantu Lalu untuk talent yang Build yang pertama Nah Build yang pertama disini Ada sedikit tips juga Kalian bisa beli hasgao dulu Atau kalian juga bisa beli windalker dulu Cara tentunya Kalau untuk aku sendiri sih gini Kalau semisal kalian pake Layla Dan kalian ngerasa Hero satu lane kalian tuh Hero powernya jauh-jauh lebih tinggi Dibandingkan kalian Contoh nih kayak clean Yang cuma skill satu doang Pasti kalian Satu setengah per SP Itu pasti bakal berkurang Nah Kalian bisa manfaatin Health Cloud Buat biar kalian tuh Gak terlalu kentang-kentang banget lah Ya karena Dengan kalian pake Health Cloud Itu lumayan ngebantu kan Dari skill lifesteal Apalagi kalian pake Abel Marchman Yang bisa ningkatin Lifesteal nya juga 5% Atau kalau kalian ngerasa Ya hero power kalian tuh Sama lah Sama rata gitu Kalian bisa pake Ya Pintalker Ini lumayan ngebantu juga Buat ningkatin Strike speed kalian Critical change kalian Dan Movement speed kalian Lalu Selanjutnya Kalian bisa pake Burst care fury Burst care fury Ini talentnya Bullet yang menurut aku Bagus banget Buat ningkatin damage Saat di mid game Nah Pastikan kalian juga Udah setuju Kalau burst care fury ini Kalau udah jadi Itu bener-bener Kerasa dampaknya Ya itu karena 40% Critical damage nya itu Yang ngebikin Damage nya sangat sakit Kalau untuk talent yang kelima Bullet yang kelima Disini Menurut aku Kalian bisa beli Wind of nature Ya jangan terlalu maruk Buat beli Bullet-bill Bullet attack lainnya Kenapa? Karena di menit-menit Kalian udah jadi Wind of nature Aku yakin Di menit Ya sekitar 11 atau 12 Musuh tuh Pasti udah target Lock nya adalah Hero damage Jadi hero damage tuh Kayak Maze Hyper Ataupun Marchman Jadi kalian harus Siapin item ini guys Buat biar kalian tuh Gak gampang mati Karena kalian harus tau Wailah itu termasuk Marchman yang gampang mati guys Lalu untuk item Terakhir Adalah Malefic roar Malefic roar Ini menurut aku Penting banget Terutama Yang tank-tank sekarang Atau hero fighter sekarang Itu Mereka udah pada tau guys Kau ketemu hero Marchman attack speed Hero yang Gerti kalinya gede Pasti mereka bakal B-blade armor Dan Dominion ice Kalo kalian gak manfaat Malfic roar Aku jamin kalian Kayak ibaratnya Kritikin mereka doang Lalu untuk talent Bullet-bult Yang kedua nih Bullet-bult Ngadapin Hero-hero tebal Kalian cuman Selipin aja Demon Hunter's World Demon Hunter's World Ini salah satu talent Yang aku wajib ada Buat menghadapin musuh Yang dimana Trafficnya itu Didominasi sama Hero tebal Contohnya kayak gimana bang Contoh nih Xp lane Diisi sama Darisla Romer Diisi sama Minotor Dan hypernya Diisi sama Hero factor lagi Nah Aku saranin Kalian Selipin lah Satu Demon Hunter's World Ya tujuannya Biar kalian tuh Nggak Ibaratnya Kayak damage kalian tuh Nggak Mentah-mentah doang Gitu loh guys Jadi kayak kalian tuh Masih bisa Ngancurin mereka Yang S-B-nya itu Tebal Nah jadi Gantinya nih Kalau semisal Kalian ngerasa bang Terus Wind of Nature nya Gimana bang Kan nanti Gampang mati tuh Kalau semisal Kita dilokin terus Kalian ganti aja Ke Malefic roar ini Untuk ke Wind of Nature Udah gitu doang sih guys Nah jadi Cuman gitu doang guys Untuk cara Setting emblem Dan build Layla Dan Kalau kalian ngerasa Video ini ngebantu kalian Buat Maksimalin damage Layla Kalian jangan lupa Like dan share Ke teman kalian Bersambung Bersambung Video